Sebagai solusi meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah inflasi, Pemerintah Kota Gorontalo menggelar gerakan pangan murah. Pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pangan berlangsung di bantaran Sungai Bolango, Kelorahan Tenda, Kecamatan, Hulon, Talangi. Kegiatan gerakan pangan murah bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta sebagai solusi meningkatkan daya beli masyarakat demi mencegah masalah inflasi di tengah kenaikan harga bahan pokok. Dalam program gerakan pangan murah, harga kebutuhan pokok mendapatkan subsidi yang telah dialokasikan melalui APBD Kota Gorontalo, sehingga masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok sebesar 40 hingga 50 persen. Selain menggelar gerakan pangan murah di Kelorahan Tenda, Kecamatan, Hulon, Talangi, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pangan menggelar kegiatan yang sama di Kelorahan Bulotada, Barat, Kecamatan, Sipatana, yang dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota, Rian Fakrisankono. Apa yang kita lakukan, menjaga jangan sampai masyarakat itu akan kesulitan mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan adanya kebutuhan perbahan kebaran. Maka kita memberikan solusi dengan menggelar gerakan pangan murah yang kami usahili dari APBD. Artinya barang yang diperiakan itu tersedia dan karena harganya cukup mahal, makanya kita berikan subsidi dalam APBD sehingga masyarakat hanya bisa memperoleh harga barang itu dengan 40-50%. Misalnya beras, beras yang harga 12.000 per milion, itu mereka hanya bisa beli dengan harga 6.000 atau 30.000 per 5 kg. Nah, dengan demikian, mereka bisa memperoleh bahan itu dengan mudah karena sesuai dengan daya beli yang dia belikan. Dan ini adalah salah satu gerakan yang suka namanya JPM untuk melatasi masalah inflas. Dan Alhamdulillah bagaimana ditampaikan oleh Kepala Ban Indonesia tadi, inflasnya terkait masalah bulan Agus ini berkata-kaitan, dan terkait masalah bulan Agus ini berkata-kaitan, dan terkait masalah bulan Agus ini berkata-kaitan, maka akan memperoleh bahkan masalah bulan Agus ini.